PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Nama saya Abdullah bin Dahlan Abdullah bin Dahlan Dahlian ya Okey Encik Abdullah saya tunggu di talian sebentar Saya nak buat saya makan terlebih dahulu Encik Abdullah ya Okey Hello Ayah Okey saya nak buat perusahaan terlebih dahulu Nombor kad pengenalan Encik ni Hmm Enam sembilan Hmm Satu kosong kosong lima Satu tiga lima Enam kosong lima ni betul ke Ya ya Betul Encik punya Ya Okey boleh saya tanya berapa soalan tak Encik Tanyalah Okey Tarik pertama dan tarik kedua Encik ni ambil Tengok vaksin ni bila ada di mana tu ya Aduh itu semua dalam maklumat Telepon saya lah Saya pun tidak ingat Boleh ambil Buka masjid tra Ataupun Tengok dekat Dekat Vaksin tu Aduh Banyak kerja lah pula Kenapa ya Pasal apa ni Saya sebenarnya tak ada terima SMS pada pihak kami je Mana ada Kalau sudah Ya Begitulah Untuk apa terima SMS pula Tentang kad vaksin Yalah Kad tu memang ada Saya simpan Tapi saya tidak tahu simpan Di mana sudah Okey Encik boleh ingat tak Tarik pertama dan tarik kedua Encik ni ambil vaksin tu bila Bila ya Encik boleh buka masjid tra Sekarang ni masalahnya apa ni Okey sebabnya Dekat sini Setelah siapa saya makan Diatan nama Encik ni tadi Didapati ada dua Kad vaksin Yang berlainan tempat Dan telahpun diluluskan ni Oh maksudnya Double lah Ya Aik Macam mana pula boleh begitu Sebab tu saya perlu Tarik pertama dan tarik kedua Encik ni ambil vaksin ni Bila ada di mana tu Aduh Banyak kerja lah pula kamu ni Bukan ada detail sama kamu ke Kenapa pula Tanya pula Kalau saya bagi tahu detail ni Kepada Encik Jadi saya tak boleh bezakan Yang mana satu betul Yang mana satu salah Kalau Ikutkan DOS 1 saya Sebelas 24 Jun DOS 2 11 Jun Eh 11 November Dengan 11 November Haa Mereka ni ambil vaksin ni Jenis apa ni Dengan klinik lah Di mana lagi Tak jenis apa ni Apa ni Sinobek Sinobek Ya Betul ke Encik ni ambil 24 Jun Ataupun Ada 11 November ni Ya Kau ikut Saya punya detail ni Betul lah Tapi dekat sini Encik ni ambil vaksin Pada 28 Jun Dan vaksin kedua ni Bulan 12 Eh Kalikah salah Salah alat baklumat Kan macam mana Kalau ikut Tribun yang main Sejahtera 24 Yang 11 lah Dekat sini Encik ni ambil vaksin ni Dekat klinik keluarga Nombor P80 Tingkat bawah Jalan Bukit Sekilau ni Watan Pahang ni Cik Eh Mana ada saya di Saya di Sabah lah Macam mana pula ada Orang di Pahang tu Memang dekat Sabah Ya Tapi nombor Kak Pengenalan ni 6910 057 35605 Ni siapa punya Saya punya lah Tapi Tidakkan ada orang pakai Memang kamu punya Ya Ya Jadi apa yang berlaku Sebenarnya ni Ok macam ni Kalau kita Proceder untuk Mengambil kak vaksin Di atas satu penama Nggak boleh di atas Satu kak vaksin Sahaja Cik Ya betul Betul Ok sebelum tu Boleh saya tanya Berapa soalan Aduh berapa soalan Kamu tanya Ya tanya 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 Ok Cik sebelum ni Pernah tak kehilangan Kat pengenalan Oh ya Pernah Pernah sekali Pernah sekali Hilang Ya Sebab apa dia hilang Cik Sebab dompet saya Tercicir Tercicir Ada buat report Polis tak Masa tu Dah 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 Ok Dah buat report Polis Lepas tu buat yang baru Ha begitulah Lepas hilang tu Ha ya Cik pernah tak bagi salinan Tak pengenalan kepada sesiapa Semasa perurusan Pernah lah Untuk bengkah apa-apa kan Kita buat loan kan Ha Macam cik buat salinan tu Pernah tak letak palang Atau segunaan apa Palang Mana ada Kita potong state Bagi begitu je lah Bagi macam tu sahaja Ha Ok Jadi memandangkan soalan Yang saya dah tanya kepada Encik Dan jawapan yang Encik dah berikan kepada saya Dekat sini saya syakir Malumat pribadi Encik ni Telah disalahgunakan Oleh pihak yang tidak bertanggung Di kuantan ni Untuk mendaftar Satu lagi Vaksin di klinik keluarga Encik Oh Jadi Kalau double begitu Apa akan berlaku ya Adakah macam Macam mana ya Encik jika tidak Mengambil tindakan Kes seperti ini Encik ni boleh digendakan Tindakan undang-undang Kerana mendaftarkan Vaksin sejarah dua kali Di atas satu pun nama ni Uish Kenapa pula begitu Sebabnya di atas nama Encik ni mendaftar dua Kat Vaksin Beratang tempat ni Aduh Tapi saya boleh buktikan lah Saya Bukan saya Sob saya Ha Macam mana saya cakapkan tadi Ada pihak yang tidak bertanggung jawab Di kuantan sana Telah menggunakan Malumat pribadi Encik ni Jadi apa perlu saya buat ni Ok Macam ni Pihak kami sarankan Untuk Encik buat satu Laporan polis Di IP di kuantan sana Di mana di tempat Kejadian Oh jauh tu di kuantan Saya kan disabar Macam mana Mau pergi sana Ok Betul kan Encik yang memang Tak pernah dapatkan Kat Vaksin di kuantan Faham Ya Tidak 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 Ok Saya boleh bantuan Encik ni Sambung kata ni Terus ke IP di kuantan sana Tapi sebelum tu Saya sediakan pen dekatan Saya akan bagi beberapa Maklumat ni Untuk Encik buat laporan tu Aduh Sediakan pen dekatan pula Ya Betul ya Encik tak pernah dapatkan Kat Vaksin ni Ya Ya Tidak Ok Sudah ke pen dekatan Saya akan bagi maklumat ni Untuk Encik buat laporan polis tu Ini mengenai maklumat pribadi Encik ni Ok 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 Apa tu Cepat cakap Saya risau Sudah ni Ok Nombor rujukan Ya A-5740 A-5740 Ya Lepas tu Lokasi vaksinasi Lokasi vaksin Klinik keluarga Nombor B80 Klinik keluarga B80 Tingkat bawah Jalan Bukit Sekilau Tingkat bawah Jalan Bukit Sekilau 25200 Kuantan Pahang 2500 2500 25200 Kuantan Pahang Ok Ok Tarik vaksin pertama Ok 28 Jun 2021 Hmm Tarik vaksin kedua 28 Bulan Desember Hmm 2021 Hmm Ok Jenis vaksin Sinovac Ya ok Ok Alamat yang didatangkan dekat sini Nombor 6 Lorong Bukit Sekilau Hmm 15 Perkampungan Cenderawasih 25200 Kuantan Pahang Atau Bukit Sekilau Lepas tu 15 Perkampungan 15 Perkampungan Cenderawasih Cenderawasih 25200 Kuantan Pahang Kuantan Ok Ok Nama saya yang beri maklumat ni Hmm Saya Sazlina Binti Kamarazaman Ok Ok Jadi encik boleh ulang maklumat Yang encik salin tadi Bagi mengelakkan saya Tersalah baca encik Cepat A5 tu Jempat kosong Lokasi vaksin Klinik keluarga B80 Tingkat bawah Jalan Bukit Sekilau 25 200 Kuantan Pahang Vaksin pertama 28 Jun Vaksin kedua 28 Desember Sinovac Lorong Bukit Sekilau 15 Perkampungan Cenderawasi 25200 Kuantan Pahang Betul ya Sazlina Binti Kamarul Zaman Betul Ya Ok Ok Jadi sekarang ni Saya akan bagitahu Bagaimana cara encik Nak buat laporan tu ya Ok Macam mana tu Ok Setelah talian ini Disambungkan terus Di IPD Kuantan Sanda Pertama sekali Encik perkenalkan diri Encik terlebih dahulu Lepas tu Encik bagitahu Yang encik ni Nak buat laporan Mengenai Maklumat peribadi encik Telah digunakan Di Kuantan Pahang Ok Untuk mendaftarkan Satu lagi Kat vaksin Lepas tu Encik bagi maklumat Yang encik salin tadi Kepada pegawai Yang bertugas tu Dan ini yang paling penting ya Lepas selesai Encik buat laporan tu Minta pegawai yang bertugas tu Fekkan satu Selinan laporan polis Kepada Pihak kami sini Untuk pihak kami Membatalkan Satu lagi Kat vaksin Yang didaftarkan Di atas nama encik tu Ok Ok Jadi nombor Fekkan pihak kami sini 03 0 3 888 888 33380 3380 Ok Ok Jadi sekarang ni Bila saya sambung Kat vaksin ini Di IPD kontan saya Saya harap Cik ni beri kerjasama Sebenarnya Semasa buat laporan tu Nanti ya cik ya Ok 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 Jadi sekarang ni Cik faham ya Apa yang berlaku katan cik Faham 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 Ok Jadi sekarang ni Cik sudah tunggu di talian Jangan tutup kat talian Saya sambung kat talian ni Terus ke IPD kontan sana Terima kasih atas kerjasama cik Ok Selamat datang IPD kontan Hello Sayang cik Abdullah Saya dapat Maklumat dari KKM Putrajaya Vaksin saya ada Dua kali Maklumat Ado cik Cik apa ni? Abdullah bin Dahlan Ado cik Abdullah Ada apa ni? Ya Saya dapat maklumat dari KKM Putrajaya Tentang Ada orang guna Guna Saya punya maklumat vaksin Maksudnya ada double lah Vaksin saya Ok Guna Vaksin awak dekat mana? Di Di Kalau di sini Rombagi tadi Di Klinik keluarga Jalan Bukit Sekilau Kuantan Pahang Bukan Kuantan Ok baiklah Faham Jadi Ini berkaitan dengan Maklumat Bagi awak Guna lah Ya ya tuan Ya tuan Ok baiklah Jadi jenis cik Abdullah Cik Abdullah boleh hadir ke IPD Kuantan Alah saya di Sabah lah Macam mana tu ya Oh Sabah? Ya Ni cik Abdullah Macam mana dekat Sabah ni? Boleh Lampu dekat Kuantan ni cik Abdullah? Nah itu yang saya heran tu Mungkin ada Kata kalau Klinik KKM tu cakap Mungkin ada orang Guna maklumat saya Guna maklumat Oh Macam ni Ketutnya Kalau kita kena Kita kena buat laporan Dekat Pada IPD ni Sebab kadang Ini lampu dekat Kuantan Cik Abdullah Nah itulah Tapi saya di Sabah Macam mana ya? Okey Baiklah Tak apa Macam tu Apa yang cik Abdullah Sini saja Saya boleh bantu cik Abdullah Okey Okey Boleh 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 Okey Cik Abdullah Bukan saya tahu Bukan guna Google tak? Google Ya Boleh 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 Okey Baiklah sini cik Abdullah Cik Abdullah Habis Habis Pemimpin Ya Yang berulah Bukan Google Dan Tengah dikat sana Direktori IPD Kuantan Boleh? IPD Kuantan Ya Buat saya makan dahulu Okey Okey kejap Okey sudah Dari situ Ada tak Apa ya? Ada tak Buka IPD Kuantan Direktori IPD Kuantan Sudah Okey Baiklah Nombor apanya ya? Nombor Ternyata pejabat kami Sila baca kan kepada saya Nombor telepon 09 513 Okey 2222 Dua Okey Baiklah Jadi sekarang ni Di sebelah dia Ada satu lagi nombor Betul tak? Ha? Baca kan nombor tu Nombor apa ya? Nombor pejabat kami Saya nampak satu saja ni Yang sebelah dia tu Ada lagi satu 513 tu juga Ada tak? Ya 513 2512 Okey Baiklah Jadi jenis Jambudah Jambudah dah pastikan Nombor Ternyata Nombor IPD Kuantan ya? Ya Ya 09513 2512 Dengan 09513 2222 Ya Hello Ya Jambudah Ya Okey Baiklah Jadi sini Jambudah Jambudah dah pasti Saya nombor IPD Kuantan Jadi Saya ingin Jambudah Namun kita nak buat laporan ni Kita tak boleh guna Tangan biaya batuk Kita kena gunakan Satu sistem Itu sistem Nakaman suara Jambudah Okey 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 Di mana sistem Nakaman suara ni Saya dah beritahu Jambudah Dulu lah Ada mungkin Satu kod dia depan Saya pun dapat setiap perkotaan dapat nanti Jambudah Tentang beritahu kepada saya dulu Nanti saya akan masukkan Sistem Bahawa Jambudah Tentang suara saya Maaf Okey Saya jadi jenis Sebelum kita teruskan Nanti Boleh saya dapatkan nombor IPD Semuanya becak pula Jom saya hubungi Kejap lah Ya Baiklah Mau guna telepon saya ke Atau telepon Ini siat ni Telepon rumah ni Okey Macam ni Sistem kami ni Kita nak buat laporan suara ni Baru masa ni Tak ada sistem untuk Buat laporan suara Mengenai kan Telepon rumah lah Kita cuma ada talian Menggunakan talian Handphone mimpi sahaja Sebab tadi tu Pertama Dengarkan lah Sudahlah kau skema Hello J Skema 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 Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.